Selanjutnya nih lor, ini kasus curan morni. Sebanyak 19 unit sepeda motor hasil pencurian berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Sarolangun. Barang bukti tersebut berhasil diungkap setelah petugas melakukan pengembangan dari dua orang tersangkau pelaku pencurian. Wah bahayo nih pelaku curan morni. Kayak mana beritanya? Ini dia. Satu komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Sarolangun berhasil ditangkap setres pemplores Sarolangun. Dari catatan polisi, komplotan ini sudah berulang kali beraksi di wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Pau. Dalam setiap aksinya, pelaku ini merusak pagar atau pintu rumah korban dengan menggunakan barang. Kemudian membawa kabur sepeda motor hasil curianya tersebut. Polres Kabupaten Sarolangun berhasil mengungkap tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor ini di beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Pau dan Kecamatan Pelawan. Dalam kasus tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti 19 unit sepeda motor hasil kejahatan dengan jumlah tersangka dua orang. Pengungkapan kasus ini berawal dari dua orang tersangka yang tertangkap saat melancarkan aksinya. Sehingga barang bukti dan dua orang tersangka ini diamankan oleh petugas dan dilakukan pengembangan. Tersangka dengan cara melakukan pengusahaan pintu, mentongkal rumah korban dengan menggunakan barang sebelum membawa kabur atau mengambil sepeda motor. Atau senama Saudara L. Ini dari desa Karamendapu, Kecamatan Pau. Diamankan kurang lebih berapa ini? Kalau dari Pau ini kita amankan kurang lebih satu unit kendaraan roda jual. Nah, pengembangan baru ke yang tadi saya sampaikan. Hasil pengembangan daripada petugas tersangka itu dapat 19 bukti yang diamankan. Pada awalnya mereka ditamankan dengan satu bukti, satu bukti. Untuk yang kami amankan ini beruntung di jualan tersangka. Saat ini polisi masih memburuk para pelaku lainnya. Yang mana di wilayah Kabupaten Sarolango sangat marak pencurian sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara.